hai 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 semuanya kembali sama aku Putri Sika jadi hari ini aku bakalan review produk terbaru dari Hana Sui yaitu Hana Sui perfect fit powder foundation sebabkan penasaran kira-kira ini sebagus apa kalau cipang tentang video ini sebabis dan jangan lupa wadil itu dan kemarin itu aku udah review kursus dari Hana Sui sekarang aku penasaran sama Hana Sui perfect fit powder foundation terus ini tuh with UVA and UVB protection sama pollution protection untuk klaimnya control shine and long wearing soft matte natural finish blur imperfection terus ini untuk kisinya 12,5 gram dan aku beli harganya Rp41.000 dan untuk Hana Sui perfect fit powder foundation ini tuh ada lima set aku milih yang set 04 yang porcelain karena aku udah cocok banget di set ini terus kemarin kursusnya tuh aku juga set yang porcelain dan ini tadi tuh aku udah pakai skincare udah pakai sunscreen juga jadi aku bakal langsung nyobain Hana Sui perfect fit powder foundation ini aku bakal langsung buka dulu kayaknya tuh boxnya warna capits ya identik sama produknya Hana Sui yang cakep banget gitu terus packagingnya tuh seperti ini memang banget sih ini setnya itu tulisannya besar banget ya sampai menuin segini gitu terus ini aku bakalan buka nah ini kacanya masih buram ya masih belum dibuka soalnya plastiknya aku mau buka dulu biar bening Taraaa ini udah bening nih kacanya terus ini dia powder foundationnya warnanya tuh cakep banget yang porcelain terus di bagian bawahnya itu ini ada puffnya Wow ini warnanya cakep banget sih ini warna rose gold gitu loh yang metallic metal gitu cantik banget terus ini tuh ada puff yang two-in-one jadi bisa dipakai buat ngeaplikasiin sama buat ngeratain ini tuh puffnya yang bagian sini ini tuh untuk ngeblend di wajah ya terus di bagian sini tuh puffnya ada warna putih gitu ini tuh buat ngeratain di wajah dan aku suka banget sih sama adesan packagingnya itu ya kelihatan mewah terus slim juga jadi kalau misalnya kalian taruh di tas itu nggak makan banyak tempat ini aku bakalan langsung aplikasiin aja di wajah karena aku tuh mau keluar guys jadi kayak sekalian aja aku review gitu loh nih ini aku bakalan langsung ambil produknya terus aku aplikasiin di wajah nah jadi ini udah aku aplikasiin di wajah ini aku cuma pakai Hanasui powder foundation aja ini halus banget ya terus ini untuk bakas jerawat aku tuh masih kelihatan jadi aku lebih saranin kalian pakai cushion terlebih dahulu atau pakai concealer gitu ya biar nutupin bakas jerawat kalau cuma pakai ini aja tuh nggak bakalan nutupin kemerahan sama bakas jerawat ini aku suka banget karena halus gitu itu di wajah terus juga ringan dan seperti ini dia ini aku udah aplikasiin semua produknya di wajah ini untuk bakas jerawat aku masih masih kelihatan ya ini halus banget dan set yang perselin ini tuh ternyata lebih putih gitu tapi enggak papa nanti aku bakalan cari foundation itu yang warnanya gelap baru pakai produk ini gitu terus aku bakalan coba puff yang ini yang warna putih ini itu kan untuk meratakan ya Jadi aku mau coba di wajah ini tuh kayak ngurangin ini loh foundation gitu jadi biar enggak terlalu dempul gitu di wajah ini kalian bisa lihat kan sekarang itu kayak jauh lebih natural gitu dibanding yang tadi jika menurut aku ini bermanfaat banget sih pavien itu two-in-one hey guys jadi ini aku udah pakai personalis sama makeup sekalian kalau bisa lihat ternyata hasilnya itu bagus ya dan itu aku kira kayak ngedembel gitu tapi setelah dipakein puff yang itu untuk meratakan ternyata hasilnya jadi lebih natural gitu cakep banget ini cocok banget sih buat kalian yang mau keluar gitu ya lebih simpel kalian bisa pakai ini powder foundation dari Hana Sui aja karena ini tuh ringan banget guys pakai bedak udah berasa pakai foundation gitu loh walaupun ini untuk bakal surat masih belum tercover ya jadi saran aku kalian pakai concealer nanti buat kalian yang mau beli aku bakalan taruh link pemainya itu di deskbox semoga bermanfaat sampai ketemu di review aku selanjutnya bye bye